Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung melakukan permainan menyerang Beberapa kali, Alex Martin dan Kolopos mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Gali, Pretas dan Carlos Portes Yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Pada menit ke-11, Egy Maulana Pikri mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih mengenai piang gawang Dan pada menit ke-17, giliran Marukawa yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Pada menit ke-21, Diara berhasil mencetak gol Dan membawa PSIS Semarang unggul 1-0 untuk sementara atas Dewa United Tertinggal 1-0, Dewa United langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-23, Majid Osman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-37, Carlos Portes berhasil mencetak gol Dan membawa PSIS Semarang unggul menjadi 2-0 atas Dewa United Pada menit ke-44, Alex Martin berhasil mencetak gol Dan memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 Kedudukan 2-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, tepat di menit ke-48, Galibra Ites mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Sonny Stephen Dan pada menit ke-67, Giliran Taishi Marukawa yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Terima kasih telah menonton!